Halo teman-teman dan ini adalah merupakan bukti penarikan dari aplikasi yang bakal kita bahas di bosku atau kita review dan untuk tata cara step by step cara menghasilkan uang dari garapan ini Mimin bakal jelaskan di video ini disini Mimin menarik 10,4 dolar dan sudah masuk ke terus wallet 10,4 dolar kalau dirupiahkan 150 ribu rupiah ya teman-teman dan tentunya sudah terbukti ngebayar dan kalian bisa lihat disini ya WD nya ini adalah cara penarikan 10,4 dan sudah masuk 10,4 dolar kalau dirupiahkan 154 ribu rupiah untuk caranya yuk kita langsung saja masuk tutorialnya nah untuk cara daftarnya itu teman-teman nah disini silahkan kalian masukin email hp kalian yang aktif kata sandi baru lalu ulangi lagi kata sandi baru lalu klik di bagian seek up ya ataupun seek up jadi seperti itu untuk cara daftarnya langsung untuk langkah loginnya silahkan teman-teman masukin email yang kalian daftar dan kata sandi yang kalian daftar jika sudah kalian isi semua langkah selanjutnya klik di bagian menu login jadi seperti itu untuk cara daftar dan cara loginnya lalu bagaimana cara menghasilkan uang dari aplikasi ini nah caranya itu sangat mudah teman-teman disini kita bakal kasih tahu caranya ya untuk misi pada aplikasi ini untuk misi pertama kalian langsung klik aja di bagian seek in ya disini ada menu seek in untuk misi pertama kita langsung klik aja di bagian menu seek in nah di menu seek in ini teman-teman bisa check in setiap hari teman-teman nanti kalian dapetin pundi-pundi USDT nya nah disini teman-teman langsung klik aja di bagian seek in ya kita coba klik di bagian seek in dan kita dapat 0,01 USDT lumayan dan kalian bisa lakukan ini check in nya setiap hari ya besok bisa setiap hari lah intinya nah lalu untuk misi kedua sebelum kita melanjutkan ke misi kedua disini kalian bisa unduh aplikasinya di bagian menu app ya nah buat kalian yang ingin bermain di versi aplikasi nah buat teman-teman yang ingin melihat informasi lebih lanjut klik di bagian about ini ya klik-klik aja nah disini jika kalian tertarik silahkan jika tidak ya gak apa-apa tapi disini garapannya masih ngebayar disini ada company profile teman-teman disini kalian bisa baca-baca ya untuk keterangan platformnya di bagian company profile terus disini ada juga command problem ya disini kalian bisa baca bisa terjemahkan ke Indonesia risk control disini juga ada juga keterangannya ini ada user experiment ya oke lalu disini ada privasi ya kalian bisa baca terus ada juga company law with people ya teman-teman bisa baca-baca juga ya ini kita bisa terjemahkan juga ini ke bahasa Indonesia teman-teman kita coba terjemahkan ya oke ini buku putih ya guys ya kalian bisa coba lihat dulu nah disini kita bisa lihat dulu untuk kertas putihnya teman-teman oke ini adalah with people April 2022 ya teman-teman ya ini kalian bisa baca ada konten 1 ada konten 2 eksklusif sumer ini ya kalian bisa baca-baca aja nanti nah ini adalah kertas putihnya ya guys ya kertas putih platformnya teman-teman nah jika kalian sudah baca jika kalian ingin tertarik baca baca aja guys ya oke kita lanjut ke misi kedua di dalam aplikasi ini bagaimana kita langsung lanjut saja seperti ini teman-teman ya kita keluar kita keluar seperti ini oke teman-teman untuk misi kedua klik di bagian menu penambangan disini ada penambangan yang berbayar teman-teman untuk penambangan yang masa aktifnya ada nih bosku setiap penambangan disini masa aktifnya ada ada masa aktifnya 1 hari ada masa aktifnya 5 hari 10 hari 30 hari 60 hari 90 hari dan lain-lain disini saran saya jika kalian ingin bermain juga silahkan kalian pilih yang penambangan masa aktif 1 hari karena setelah 24 jam saldo kalian itu bakal kembali lagi ke akun kalian dan ditambah dengan penghasilan kalian disini untuk harga yang penambangan yang 1 hari itu harganya 10 dolar dan penghasilan perharinya 0,4 dolar terus ada juga penambangan yang harganya 20 SDT masa aktif 5 hari dan penghasilan perhari 0,9 dolar atau USDT ada USDT yang masa aktifnya penambangan yang maksa masa aktifnya 10 hari dan penghasilan kalian perhari 6 USDT terus ada juga yang masa aktifnya 90 hari dan harganya 1000 USDT dan penghasilan perhari 260 USDT jadi nanti bang kalau kami membeli masa aktif yang 1 hari bang dengan harga yang 10 USDT setelah melewati 1 hari maka 10 USDT yang kami beli di penambangan ini apakah kembali ke akun kami atau tidak bang nah tentunya kembali teman-teman nah misal teman-teman membeli penambangan ini yang masa aktif 1 hari ini hari Selasa maka di hari Rabu maka masa aktifnya habis nih kan tentu 10 USDTnya akan masuk ke akun kalian lagi dan kalian bisa tarik beserta dengan komisi yang kalian dapetin maka kalian mendapatkan 10,4 USDT maka itu kalian bisa tarik nih bosku jadi modal kalian bisa ditarik setelah penambangannya habis ya atau masa aktifnya habis jadi kira-kira seperti itu nah disini kita akan coba beli yang penambangan 10 USDT tentu kita harus punya modal 10 USDT ya nah caranya klik di bagian menu akun lalu klik di bagian menu deposito kita langsung tab lalu disini kita langsung salin alamatnya nih bosku untuk cara melakukan isi ulang kita klik di bagian salin alamat nah lalu kita langsung klik di bagian send ya teman-teman kita langsung klik kita cari USDT teman-teman nah lalu di bagian address ini kita tempelkan yang kita salin tadi lalu disini silahkan masukin jumlah isi ulang kalian ya nah disini berapa sih minimum isi ulangnya itu sekitar tidak ada ya guys ya bisa 1 dollar bisa 1 USDT bisa apapun guys terserah ya bebas dan disini mimpin bakal isi ulang 20 USDT oke kita langsung masukin aja 20 USDT lalu klik continue disini saldo mimpin itu masih 0 ya kita coba cek masih 0,4 USDT ya nanti kita coba isikan kita langsung coba lanjutkan lagi proses isi ulang kita nah lalu disini kita klik di bagian konfirmasi nih bosku oke kita langsung masukin oke kita tunggu dan kalian bisa lihat disini statusnya kita coba cek ya oke kita mentransfer 20 USDT teman-teman ya ini masih dalam proses kita tunggu saja beberapa saat kita coba refresh apakah sudah masuk atau belum oke sudah masuk ya teman-teman ya menjadi 20,5 USDT nah jika sudah masuk kalian bisa langsung beli penambangan yang ingin kalian beli saran saya kalian beli penambangan yang masa aktif satu hari karena setelah satu hari masa aktifnya habis maka saldo kalian akan kembali lagi atau modal kalian bakal kembali lagi ke akun kalian ya yang kesini maka nanti kalian bisa langsung melakukan penarikan teman-teman nah lalu kita coba pilih yang 10 SDT ya teman-teman yang 20 SDT saja kita coba beli yang 20 SDT ya teman-teman ya disini masa aktifnya itu 5 hari teman-teman misalnya kalian beli mesin penambangan yang 5 hari ini misalnya kalian beli di hari Senin maka nanti kalian hitung aja 5 hari kedepan maka nanti di hari ke-6 kalian bisa langsung tarik modal kalian dan keuntungan kalian kita langsung pilih aja klik di bagian ini ya ya kita langsung klik aja seperti ini kita scroll ke bawah ya lalu disini kita klik kita beli yang langsung yang 20 SDT kita konfirmasi dan successful teman-teman maka disini kalian bisa lihat ya ongoing ya teman-teman ya selama 5 hari masa aktifnya nanti setelah 5 hari maka 20 SDT ini bisa kalian tarik ditambah dengan komisi ataupun penghasilan dari penambangan itu teman-teman jadi seperti itu ya lalu untuk misi terakhir kalian bisa klik di bagian share disini kalian bisa mengundang teman ya klik aja di bagian copy link salin aja teman-teman lalu share juga kode undangan kalian ke teman yang ingin kalian ajak karena nanti ketika kalian berhasil mengundang teman maka kalian mendapatkan pundi-pundi komisi dari hasil undang teman jadi cuma modal 10 SDT kalian bisa tarik nanti setelah masa aktif penambangan tersebut sudah tidak aktif maka nanti modalnya bisa ditarik dengan keuntungan dari hasil penambangannya teman-teman oke jadi seperti itu aja guys ya untuk cara bermain di aplikasi ini kalian bisa langsung share link referral kalian jadi jika kalian tertarik dengan garapan ini silahkan karena sudah terbukti ngebayar nah lalu nanti ketika saldo USDT kalian sudah bisa ditarik klik di bagian withdraw teman-teman ya untuk melakukan penarikan klik di bagian withdraw nah untuk minimum penarikannya itu 10 USDT jadi minimum penarikannya 10 USDT dan proses penarikannya itu membutuhkan waktu 10 menit nah untuk di bagian USDT ini silahkan kalian masukin alamat USDT kalian disini ya lalu simpan lalu bisa langsung klik di bagian penarikan disini silahkan kalian masukin jumlah penarikan minimum penarikan 10 USDT lalu masukin kata sandi penarikan nah buat kalian yang belum membuat kata sandi penarikan klik di bagian akun setting nah lalu silahkan kalian masukin di bagian payment password silahkan kalian buat kata sandi penarikan kalian jika kalian belum membuat kata sandi penarikan disini minimum udah WD ya klik di bagian withdraw record disini kalian bisa lihat ya minimum WD 10,4 USDT dan sudah masuk dalam hitungan waktu 5 menit ya nah ini adalah merupakan bukti penarikan minimum ya guys ya masuk dalam hitungan detik saja jadi cukup terbukti ngebayar jika kalian tertarik silahkan oke jadi seperti itu saja untuk review dan tutorial yang bisa saya berikan jika kalian tertarik silahkan jika tidak ya gak apa-apa sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati